Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Fatgur Hadi Barongan salam satu wabi, salam satu rumpun, salam seduluran salawasi Alhamdulillah mudah-mudahan tulur-tulur kabe hari ini diparingi kesehatan dipermudahkan segala urusannya dipelancarkan rezekinya yang sakit cepat sembuh, amin Alhamdulillah kita bisa bertemu di pembolangan kali ini ya bolang tipis-tipis di area Pule Kedono ya kali ini saya ada di rumpun bambu yang bambunya ini sudah rimbun banget ya tadi sudah saya yak- yak ternyata rimbun sekali oke yang baru mampir jangan lupa ya subscribe, like, komen, share ya di channel Fatgur Hadi Barongan tanpa kalian channel Fatgur Hadi Barongan tidak ada apa-apanya oke kita langsung gaskan kita cari keunikan yang ada di rumpun bambu ini oke inilah penampakan rumpun bambunya ya yang ada di sini dan saya langsung disambut sang legendaris itu yang ada di dalam itu sang legendaris ya bambu sumber kemakmuran mantap sekali no tapi sayangnya itu masih mudah oke mudah banget kita tinggalkan, kita cari kita kasihkan yang lain ada terubusan bambu unik apa yang ada di sini dan di sini juga ada sang gabuana nah itu ya, itu sang gabuana tapi ujungnya sudah mati murah gitu sudah dipotong oke dan ini tubus-terubusan yang mudah-mudah ini ya ini juga ada ruas pendek yang ini sudah mengurah ini nah dan di dalam situ juga itu apa namanya ruas-ruas pendek ya yang sudah mati ngurah juga itu oke ikuti terus terus keseruan saya bolang sendiri walau tanpa ada teman dan lawan ya sendiri itu memang harus berhati-hati ya jangan sampai kejadian yang kayak-kayak kemarin itu sendiri sampai saya linglung itu ya memang harus ada teman ini tapi di tempat saya ini temannya itu gak ada dan di situ juga ada itu tumpang sari itu masih muda ya terubusan baru itu kita tinggalkan aja sang legendaris ini memang banyak kemunculan sang legendaris yang mudah-mudah oke kita gaskan ke sini kita cari penampakan yang ada di sini ada bambu unik apa saja kita harus waspada ya kita tengok-tengok ke atas siapa tahu ada bambu unik atau bambu yang lainnya dan di sini saya mendapatkan bambu ranting ruas pendek cuma satu ya cuma satu yang lainnya itu pada normal kelihatannya itu ya ini yang saya sharing ya dari teman-teman ruas pendek itu ada yang bilang apa kalau cuma ruas pendek di tengah-tengahnya cukup satu itu namanya gondol mayit ya yang saya tahu itu yang saya kedengaran kemarin itu di channel teman saya itu ya katanya itu nah ini ini penampakannya ini ya ini kita besarkan kebesaran ya nah ini ini cuma satu ya cuma satu kata teman sepembolangan yang saya dengar di channelnya itu namanya ini kalau satu itu gondol mayit ya dan di sini juga ada ini satu lagi juga ada ini nah ini kelihatan gak nah ini ya kelihatan ya ini ya nah ini ini juga satu ini nah itu bisa dinambangkan juga gondol mayit tapi ranting kalau teman saya itu batang utama ya batang utama oke tapi kita tinggalkan aja saya cuma mereviewnya aja ya kita cari ada keunikan apalagi ya yang ada di sini oke kita langsung puter ke sini aja di jalan yang setapak di sini memang rimbun-rimbun sekali ya ini rumput-rumput ini sudah mulai bermunculan ya sudah mulai bermekaran ini rumputnya ini ya tapi masih belum ada penampakan di dalamnya itu ya memang itu masih mudah oke kita gaskan aja kita tinggalkan aja ya rimbun banget ini kita cari yang ada di sini dan di atas sana ada juga apa itu badar itu ya itu badar mini sekali kalau dilihat dari sini dilihat dari kamera nggak akan kelihatan gitu karena kecil sekali kalau dilihat dengan kasat mata gini itu kelihatan ya tapi kalau nanti saya kamera saya zoom itu akan ngeblur nggak kelihatan kebanyakan di sini juga ruas pendek ruas pendek ruas pendek ya memang banyak ruas pendeknya di sini memang satu keunikan itu terjadi proses karena ada ruas pendek setiap bambu itu pasti ada ruas pendeknya dimulai dari proses ruas pendek terbentuknya bambu unik ya mulai dari bambu kurung tolak ruas ya apapun itu mesti dia memiliki ciri khas ruas pendek ya ruas pendek ini memang identik dengan bambu-bambu unik yang lainnya tanpa ruas pendek bambu unik nggak akan terjadi proses keunikannya lagi-lagi ini memang saya telusuri itu di pinggir sungai nah kayak gini ini sungainya kayak gini ya kalau saya terpleset pasti saya jatuh ini oke kita cari kembali ke pinggiran yang lagi kita ikuti alurnya aja yang ada disini ya ini rimbun sekali rimbun dan disitu ada apa namanya Nagasatru ya itu ini Nagasatru ini nah ini Nagasatru ya sudah batang utama sudah terbelah itu mantap itu kalau masih hijau kelihatannya cantik banget tapi saya tinggalkan ya kalau nggak saya ambil rimbun ini nggak bisa dipiak-piak walaupun ada bambu uniknya wah saya nyerah ini karena duri-duri carang ini sangat ngerumbul sekali dan tidak bisa terpisahkan ini kelihatannya oke kita cari yang ada disini aja kelihatannya ini bisa dimasukin bisa dimasukin oke kita lihat kita urek-urek yang ada di dalam sini dan disini saya menemukan penampakan kulit ular memang besar sekali ini ya ini ularnya besar sekali tapi mudah-mudahan sudah pergi nggak ada disini ya jadi saya bisa bebas untuk tengok-tengok kanan-kiri ya oh mantap sekali dan disini saya menemukan penampakan yang masih mudah banget nah ini ini carang manten ini carang manten bukan dampir ya kalau bonggolnya ini jadi satu bonggolnya jadi satu ini nah ini kodam semutnya keluar ini nah ini nah itu carang manten dan lagi-lagi saya menumpungkan penampakan yang masih sangat mudah sekali ya dan di dalam sini nah ini ada apa ini ya ini nah ini ini ya ini sih ini 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 sabda lutut ini yang masih mudah kecil banget sabda lututnya tapi saya tinggalkan saya biarkan nggak saya ambil dan disini dan disini saya juga melihat penampakan lagi naga satru ya naga satru ini ini mudah banget naga satru nya ini ini naga satru ruas pendek ya sambung raga ini sambung raga ini naga satru nya cantik sekali oh ini kalau dibuat bongsai ciamik banget tapi saya nunggu besarnya ini dulu ya nggak saya ambil memang nggak jauh dari rumah ini di belakang rumah teman jadi buat tabungan saya ini ya dan dari tadi saya juga merasakan ada apa ini energi yang sangat kuat ya ini energi apa saya juga juga nggak tahu tapi akan saya coba apa ya namanya ya akan saya coba untuk menetralisirkan supaya menampakkan diri ya bambu apa ini ini bambunya ini sangat harum dan manis sekali ini baunya ini ya dan disitu juga ada apa namanya itu nah ini ini tumpang sehari ya ini sabto lutut tumpang sehari ini tapi sudah mati ngurah gitu itu saya biarkan kedengaran disana ada itu anak apa namanya nyetel sepeda ya keras banget itu itu disana dan disini juga merasakan apa ini maaf bersin yang energinya itu begitu begitu kuat ya begitu kuat jadi saya tadi itu merasakan awalnya itu sadu atau gimana itu ini di atas ada penampakan ruas pendek sambung roso ya mantap sekali ini sambung rosonya ini dari berapa ini dari sini ya ini nah ini kalau ini belaraga ini belaraga ini ini belaraga karena kanan kirinya ini terbelah kanan kiri ini terbelah terus ini sambung roso sambung roso sambung roso sambung roso tolak ruas sambung roso sambung rosonya ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sambung roso 1 belaraga mantap sekali ini ini yang saya tadi rasakan ternyata ada di sebelah sini ya ini ini bambu yang sangat sangat dasyat sekali ini nah ini bambu kendit bambu pengendali diri bisa dibuat sarana pagar gaib perdagangan pelarisan ya mantap sekali ini sudah memayung ini sempurna sekali ini ya saya merasakan memang hawanya agak lain daripada yang lain ya dari tadi merasakan yang disitu ini rasanya sangat sangat padat sekali memang saya agak menjauh sedikit saya mau menetralkan dulu saya akan coba mengambilnya memang saya gak bisa berkata apa-apa ini ya ini gimana ini ya memang auranya itu besar sekali kalau kodam pasti ada itu ya karena saya merasakan hawanya itu wow sekali saya akan mencoba mengambilnya memotongnya ya karena ini sudah tua sekali dan energinya memang sangat besar ini sarana buat pengelaris dagangan ya itu bisa dibuat pengendali diri sarana pakar gaib juga ya bismillah oke tanpa lama-lama lagi saya akan eksekusi atau memotongnya ya oke kamera saya taruh dulu kelihatan apa enggak waktu pemotongan oke 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 memang agak apa namanya susah ya kalau sendiri pegang kamera itu akan saya ambil dulu ya sebelum saya mengambil saya akan berdoa untuk menetelisirnya supaya tidak terjadi apa-apa ya mohon doanya semuanya ya bismillahirrahmanirrahim terima terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah penampakan bambu kenditnya sempurna sekali, melingkar sekali memayung sekali dan sangat jelas bambu kurungnya ini mantap bambu kenditnya ini mantap sekali dan disana juga ada naga satru ini sudah sudah kropos ya ini alhamdulillah saya sudah melihatnya memang ini mutar sekali pemayung ini ya mantap, mantap, mantap sekali jarang saya mendapatkan bambu kendit yang kayak gini sempurna sekali melingkarnya ya dan energi yang ada di dalam sini itu sangat kuat dan kental sekali oke kita bersihkan gak usah panjang-panjang ya kita ambil yang ini aja sebenarnya ini kalau masih muda ya ini ada alurnya juga ini 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 juga mau menjadi kendit tapi sudah apa mati duluan ya jadi kita buang aja sudah gak jadi kita gak usah panjang-panjang ya karena kita butuh yang ini aja ya Bismillahirrahmanirrahim kita harus izin untuk memotongnya ini kita berdoa dulu ya gak sembarangan kita memotong bambu yang berkodam ya oke Bismillah nah ini mantap sekali karena bambu kendit memang sarana untuk pengelaris dagangan pengendali diri kalau kalian melihat bambu kendit yang kayak gini ambil segera jangan sia-siakan ya karena bambu ini memiliki sarana yang begitu besar ya ini melingkar kenditnya ini ya memayung sekali walaupun diatasnya diatasnya ini 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 sempurna pokoknya ini paling sempurna yang pernah saya dapat ini mantap sekali sarana pengelaris dagangan ya juga pakar gaib juga pengendali diri juga oke kita sudahi aja dulu perburuan kita kali ini karena waktu dan tidak memungkinkan saya harus cepat-cepat ya oke yang baru mampir ya jangan lupa subscribe like komen share ya di channel Fatgur Hati Barongan memang tanpa kalian channel Fatgur Hati Barongan itu tidak ada apa-apanya ya terus dukung channel Fatgur Hati Barongan bisa berkembang terus berkembang pesat karena untuk biar bambu unik ini melegenda di dunia ya dan tidak termakan oleh zaman ya insyaallah ini bisa tembus ke seluruh dunia dan jadi apa namanya barang yang istimewa untuk Indonesia merdeka ya oke ya kita sudah ya aja dulu pembolangan kita kali ini salam satu hobi salam satu rumpun salam seduluran salawasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta pambu unik salam seduluran salam pambu unik nusantara rahayu rahayu rahayu